musik 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 Hei, telah ajak pula patah, adik. Maaf, maaf. Hai, adik-adik. Apa khabar? Angka Belon harap adik-adik di rumah sana sihat-sihat dan ceria macam Angka Belon dan... Kak Bel, hari mahu paling cumbang di utara ribut ini. Selamat datang ke rancangan. Dan didikku kreatif. Kenapa Angka Belon ni? Oh, pocot. Katak melompat. Terkejut, Angka Belon. Kak Bel pun terkejut. Hei, Angka Belon ni. Minta maaf, adik-adik. Angka Belon ni takut dengan katak. Kepala, hari ni Kak Bel nak ajak Angka Belon dan adik-adik di rumah tu. Kita sama-sama buat rakatak menggunakan bahan kita semula. Nak tak, nak tak, nak tak. Wow, menariknya. Jom, jom, jom. Eh, bahan kita semula tu apa Kak Bel? Ish, Angka Belon ni. Ingat nak tanya soalan apalah tadi. Yelah, tak faham. Oh, baiklah. Kak Bel terang. Kak Bel terang. Hari mahu tercobel. Kita semula tu, Angka Belon dan adik-adik, yelah kita, kita guna semula bahan yang telah kita guna. Ataupun, kita guna semula bahan terbuang, tapi... Ada tapi pula. Tapi, kemudian kita jadikan dia sesuatu barangan yang baru. Haa, itulah konsep kita semula tau. Angka Belon dan adik-adik di rumah tu. Oh, barulah Angka Belon faham. Apa lagi Kak Bel? Nak buat tak? Mestilah. Adik-adik kat rumah pun dah tertugu-tugu. Betul tak? Betul tak? Haa, kalau macam tu Angka Belon dah bersedia, Kak Bel pun yakin lah ni kan. Adik-adik dekat rumah tu pun mesti dah bersedia nak buat kraft katak menggunakan bahan kita semula. Yeay. Tapi kan adik-adik, macam biasa lah. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, kita kenal dahulu apa bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan pertama ialah pinggan kertas yang berwarna putih. Bahan kedua ialah warna air. Bahan ketiga ialah berus lukisan. Bahan keempat ialah palet. Bahan kelima ialah dua penutup botol yang berwarna putih. Bahan keenam ialah helayan kertas warna. Bahan ketujuh ialah gam. Bahan kelima ialah gunting. Sudah kan bahan-bahan yang Kak Bel si comel ni tunjukkan tadi? Mudah sangat Kak Bel. Senang. Memandangkan bahan-bahan pun semua dah ada atas meja ni. Adik-adik macam mana? Dah? Dah ada dah? Bagus, bagus, bagus. Jadi Kak Bel. Jomlah kita mula. Jomlah semua. Langkah pertama, kita nak hasilkan kepala kata. Kata? Ya, Uncle Belun. Kata. Okey. Jadi, kita perlukan satu pinggan kertas ini. Dekat sini adik-adik kalau tengok, ada dua bahagian kan? Bahagian pertama ini yang melengkung-melengkung ni, kita warnakan dia dengan warna merah. Haa, ambil berus lukisan ni, adik-adik warnakan dia dengan warna merah. 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 Sedap lah kalau ada Kak Bel, Uncle Belun. Menang tau. Haa, karaoke. Ya, adik-adik dengan warna tu. Haa, betul-betul warna merah tu. Haa, betul. Warnakan warna merah tau. Dekat sini. Ikut macam Kak Bel. Ikut macam Kak Bel buat ni dengan warna merah. Haa, bahagian yang melengkung-lengkung ni, bahagian depan ni, kita warnakan dia dengan warna merah. Merah ni makngar. Merah makngar. Macam apa dia? Haa, Kak Bel pun nak siap dah ni. Haa, Kak Bel nak siap dah. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Haa. Kak Bel dah siap. Berwarnakan bahagian depan dengan warna merah. Dan sekarang ini, Kak Bel nak warnakan bahagian belakang pula dengan warna coklat. Kak Bel nak warnakan dengan warna coklat. Warna coklat. Sekarang ni kita warnakan warna coklat pula tau. Jadi, kodok ni warna coklat lah. Ya, kodok ni warna coklat. Okey, okey, okey. Kodok, sikit lagi. Tak, kodok. Kodok. Yeay, dah siap. Dah siap. Kak Bel telah selesai mewarnakan pinggan kertas ini dengan warna merah dan warna coklat. Terusnya, adik-adik, kita nak buat lidah katak. Bahan yang kita perlukan ialah satu kertas warna merah dan satu gunting. Ya. Adik-adik, tengok macam ni macam mana Kak Bel buat. Kita kena gunting. Guntingkan lurus kertas warna merah ini. Hati-hati ya, adik-adik. Bila guna gunting tu, tak jam tu. Kita dah ada satu kertas yang lurus ni dengan warna merah. Yang ini. Untuk apa ni yang merah ni? Ini ni, Uncle Belun, kita nak buat lidah. Lidah kodok. Lidah kodok. Lidah kodok. Jadi, cara dia ialah adik-adik gulungkan. Gulungkan dia. Gulungkan? Hati-hati. Gulung lidah bukan gulung adik-adik tau. Uncle Belun ni nakal dia. Okey. Gulungkan macam ni. Oh, dah jadi. Dah jadi macam ni. Dah jadi lidah-lidah kodok. Mana kepala kodok ni? Kita ambillah yang telah warna tadi. Yang dah kering tu ya? Dah kering, dah kering. Ada guning dah kering tak? Dah kering. Dah kering tak tu? Okey, dah kering. Sekarang kita pusingkan. Ambil yang warna merah ni. Okey, ini adik-adik. Adik-adik lipat dia. Lipat dua je. Bucu ini bertemu dengan bucu ini. Tengok, okey. Lipatkan macam ni. Samakan dia macam tu. Okey, kemudian adik-adik yang bahagian belakang yang menggelembung ni. Picik dia. Picik dia. Bagi dia pinggik. Bagi dia pinggik. Macam ni. Sampai dia jadi bentuk seperti ini. Macam ni. Mudah je kan, adik-adik? Okey, adik-adik. Sekarang ni lidah ni nak letak dekat yang bahagian bawah. Ini atas. Ini bawah. Nak letak dekat bahagian bawah dia. Kita gamkan sedikit. Terima kasih yang kebelu. Sama-sama Kak Bel. Jom ni kita gamkan dia sedikit. Gamkan dia sedikit. Sikit je eh. Jangan banyak-banyak. Sikit je. Bahagian hujung sahaja ya. Adik-adik. Kemudian. Lekatkan dia macam ni. Lekatkan dia macam ni. Dah jadi. Dah siap. Mulut dan lidah. Mulut dan lidah dia. Tapi kan Anka Belut. Jadi sekarang ni kita nak buat mata dia pula. Yang ni adik letak tepi dulu. Okey. Bahan nak buat mata dia ialah. Yang pertama kita ambil kertas warna putih. Ambil kertas warna putih ni. Ada-ada kertas warna putih. Haa sediakan kertas warna putih. Kita ambilkan pensil. Sebatang pensil. Haa baik. Sekarang ni. Kita nak buat kelopak mata dia. Nak buat kelopak mata tu. Kita perlu buatkan separa bulatan. Haa bukan bulatan penuh. Buat separuh je. Gunting ikut atas garisan tadi. Haa okey. Gunting ikut atas garisan. Ni. Yang sini kan kosong kan adik-adik kan. Lurus je. Haa gunting lurus sahaja. Haa macam itu. Mata dia. Tak tepilah. Haa baki-baki yang kertas tadi tu. Dah ada dua kelopak mata dia. Okey sekarang ni pula. Dah ada kelopak mata. Haa. Tapi tak ada biji mata kan. Haa jadi. Mana biji mata? Kita ambil kertas warna hitam pula. Haa ni hitam pula jadi. Kertas warna hitam ni. Okey. Kemudian kita perlu sediakan. Dua penutup botol. Yang berwarna putih. Haa ambil yang warna putih ya. Adik-adik. Okey. Kemudian kita tekap dia. Tekap ni kita ikut. Haa bentuk bulatan dia. Ikut je lah kan. Ikut. Tengok macam mana kat Abel buat. Buat bentuk bulatan macam apa. Buat bentuk bulatan dekat sini. Dah siap ni. Ni letak tepi. Haa bentuk botol tu letak tepi. Garisan yang kita dah buat tadi ni. Kita perlu guntingkan dia. Hati-hati ya. Hati-hati. Cuba hintai. Hintai sikit Uncle Belot. Ada tak adik-adik yang mana gunting salah ke. Tak ikut Biasan ke. Tapi Uncle Belot risau tu. Hati-hati. Ke yang kedua. Dah siap sini. Ni letak tepi adik-adik. Okey sekarang ni kita perlu tampalkan yang warna hitam tadi ni. Hasil yang kita dah gunting tadi. Di atas penutup botol yang warna putih ni. Kena letak gam lah ya. Letak gam. Andai Uncle Belot. Letak gam adik-adik. Letak gam. Dekat sini kita letak gam. Letak penuh-penuh lah. Letak penuh. Supaya tak tertanggal. Macam Kak Bel buat ni. Okey. Tampai. Ni dah gam kan. Tampai dekat sini. Dah jadi. Satu mata. Satu mata. Okey. Kemudian buat pula gunakan cara yang sama. Letak gam. Dan tampak. Gam di satu bahagian. Dah jadi dua mata. Dah jadi dua mata. Tapi kan adik-adik. Kita kena letakkanlah di sini. Di sini jadi. Ni pun kita kena gam kan. Kena gamkan juga. Gam ke lopak mata. Macam itu. Ni pun kita gunakan keadaan yang sama tadi. Betul. Ni letakkan di atas. Okey. Baiklah adik-adik. Kemudian kita nak gamkan. Nak tampalkan mata. Bicik mata dan kelopak mata ni. Adik-adik gamkan. Gamkan sini. Gamkan sikit je tau. Gam kat sini. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Okey. Kemudian kita dekatkan dekat bahagian atas ni. Macam ni. Ini dah jadilah satu mata kodok. Satu mata kodok. Kemudian. Satu lagi. Satu lagi. Gunakan kaedah dan cara yang sama. Sikit je tau. Jangan banyak-banyak. Macam ni. Gamkan sini sahaja. Okey. Sini pula. Dah jadi dua mata kodok. Dua mata kodok. Selesai. Selesai. Eh belum lagi. Belum lagi. Keduluh ni. Oh ada lagi lah. Minta maaf. Yang ni kita nak buat pula tapak dia. Kodok ni akan duduk di atas batu. Oh. Tadi kita perlu kan. Haa. Kita perlu cat ni. Warnakan dengan warna kelabu. Warna kelabu pula. Haa. Warna kelabu. Hei 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 hei. Tak payah. Tak payahlah Kak Bel. Kenapa Angka Belu? Selamat. Alah. Hmm. Haa. Angka Belun dah buat kan? Iya. Wah. Senang kan? Senang kan? Senang kan? Angka Belu. Jadi untuk adik-adik. Haa. Ambil lagi satu pinggan kertas ni. Warnakan dengan warna kelabu. Ini letak sini. Dia letakkan kodok ni di atas batu. Seperti ini. Haa. Dah siap. Ini ialah kraft kata ataupun kodok yang telah kita hasilkan. Mudah kan adik-adik? Dah. Angka Belun pasti sangat adik-adik kat rumah tu pandai nak buat kodok dari bahan terbuang. Jadi adik-adik, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi dalam Didikku Kreatik. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.